Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nakhmaduka wa nashkuruka Allahumma Rabbana la tuakhidna in nasiina au akhdo'na Rabbana wala tahmil alayna ishrun kama hamaltahu ala alladhina min qoblina Rabbana wala tuhammilna ma la duqta lana bih Wa'afu anna waghfir lana warhamna Anta maulana famsurna ala alqawmil kafirin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al malikul haqul mubin Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh As-shadiqul wa'adil amin Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa maulana muhammadin Afdolil khalqi ajma'in Wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan Ila yawmiddin amma ba'duh Hadhradal afadil Ulama'ana al-kurama wa mashayikhuna al-a'izzah Wa'abimuqaddimah sayyidi sheikh panjeninan ibun Bapakki Haji Abdul Malik Buki sayyidi sheikh panjeninan ibun Bapakki Haji Saudi Sulaiman Hinggang sanget kula ta'zimi Kula suwuni pangestu sohabarokah doaibun Isto yo zurriyah Saking al-maghfurlah Bahyai Umar al-Faruk Hinggang kula ta'zimi Isto yo pengurus pesantren Poro asatid asatidah Poro bapak, poro ibu Poro sederek Ikhwafiddin dulur-dulur kula Hinggang kula hormati rahimah kumullah Meneris apa yang separuh edangi Ya Allah Iku ijen-ijen Bapak ibu jamaah rahimah kumullah Meripat doso ijen Kopeng doso ijen Cangkem doso ijen Tangan sekil doso ijen Lebih-lebih Kalau sudah kolaborasi Meripat cangkem tangan Sekil bareng Melakoni doso Mantuk deh Tak imbui deh Karena manusia ini tempatnya salah Karena manusia ini tempatnya dosa Sebaik-baik orang yang bersalah Sa'api api E wong sing tu minda dosa Ya iku wong sing podo gelem tau Bat Janji purun tau bat Bersih dosa neti Ngapura Allah Atta ibu minat zambi Kaman la zambalah Wong sing gelem tau bat Sangka doso iju podo karu Gak du wedu So'pun Wish dong rumang sani Nek agah Doso i Tau bat ngga Tau bat ngga Tau bat yang baik Tau bat yang bener Tau bat yang diterima Allah Paling tidak syaratnya ada empat Istighfarun bil lisan Wa nadmun bil kalbi Wa terkun bil jawarih Wa idmarun alla yaud Faham nama batu Tuhan Kapan sama yang tau faham Pertama Lesan baca istigh Istighfar Saya kata istighfar kata Yakin menganti dan sekitarnya Poe santri Muswapal kabe Paling ringkas ya Astaghfirullah Astaghfirullah Dauan didik Astaghfirullah Halawim Dauan menek Astaghfirullah Halawim Lilmu'minin Walmu'minat Dauan menek Astaghfirullah Halawim Alladhi la ilaha Illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih Dauan menek Astaghfirullah Halawim Awas Kau ngulhu ayelik Tak jodoh sih Ini temen soalnya Kau ngonasa ngulhu ayelik Astaghfirullah Halawim Li wal walidayya Wa li ashabi Al-hukuk Al-wajibati Alayya Wa li jami'i Al-muslimina Wa al-muslima'at Wa al-mu'minina Wa al-mu'minat Dauan menek Sampaian Sayyidul Istighfar Ratu ni Istighfar Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Khalaqtani Wa ana abduka Wa ana ala ahdika Wa wa'adika ma istabu' A'udhu bika min syarri Ma sonatu A'udhu bika min syarri ma sonatu A'udhu bika min syarri ma sonatu Ga iso Sa iso mu Astaghfirullah Astaghfirullah A'udhu bika min syarri ma sonu Astaghfirullah 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 Yang kedua Wa nadamun bil qalbi Menyesal dalam hati Ati ni ka betul Eh, ga usah diterang ni Womun kakah diterang ni Tiga Wa terkun bil jawarih Seluruh organ tubuh Meninggalkan perbuatan dosa Dan yang keempat Wa idmarun adla ya'udhu Berjanji setia Untuk tidak akan mengulanginya lagi Selama-lamanya Allah masyali'ala Muhammad Ibu bapak Baru sederik Jama'a rahimakumullah Lapo menungsa dikongkon tobat Untuk membersihkan dosa Kenapa dosa harus dibersihkan Wangiku leakeh dosoi Wangiku leakeh dosoi Wangiku leakeh sering rusuh Tambah rusuh Tambah reket, tambah reket Tambah reket Tambah buruk, tambah buruk Tambah buruk Tambah peteng, tambah peteng Tambah peteng Semakin gelap Tidak mampu memantulkan apapun Peteng Saman dek peteng-petengan Gata apa Marahnya aja peteng Mbok meripat Mbok jidet Nguh dukur tekan Bun-bunan Nguh isur tekan janggut Tetep gak kata apa-apa Soalnya Wangiku leakeh dosi Peteng yung uno Gak kata barang bener Gak bisa sambung Karugusti Hati itu La tashda'u Kama tashda'u Al-hadid Bagaimana cara membersihkan itu Ini karena nanti kaitannya dengan ruh Di antara ini Memperbanyak amal sholi Termasuk Dereakan majelis ta'leh Sing sergeb Dereak majelis tikir Kayi mojo kur'an Kayi istighfar Itu dalam rangka Untuk membersihkan Karat di hati Teyeng-teyeng di hati Supaya hati ini urib Hati ku wana sing urib Hati ku wana sing mati Soalnya yang saya sampaikan Secara simpel Rasulullah yang Dawa hakan Masalul zagiri Wa gairul zagir Kemastadil hayi wal mayid Berumpamaan orang yang mau berdikir Dengan orang yang tidak mau dikir Itu seperti perbandingan Antara orang yang mati Dengan orang hidup Wang urib Karug wong Mati Sing kelem tikir Urib Gak kelem tikir Mati Ada dua televisi Onok tv Loro Jejer Sing siji Petek Tombol power Cetek Lakuk nyetrum Murup Nyala Muni Metu gambare Iku tv urib Seji Petek Tombol power Cetek Balas gak nyetrum Gak murup Kemersek Kayak enggak Iku berarti tv Mati Ono hati Dipetek Tombol power Nganggu iman Cetek Lakuk nyetrum Allah 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 Ah Iku hati urib Seji Ono hati Dipetek Tombol power Nganggu iman Cetek Balas Gak nyetrum Kemersek Kayak enggak Iku mati Iku mahu Ano hati Dipetek Afdolul zikri Cetek La ilaha illallah La ilaha illallah Urib Iku mahu Yang dipetek Nganggu Afdolul zikri Cetek Ngawah Mati Ono lambe Petek Sekak enggak Solawat Cetek Kok kelemuni Salamun Alam 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 Lambe Sehat Ono lambe Dipetek Nggak Solawat Cetek Balas Gak nyetrum Duh Iku lambe Bujat Perlu di Servis Ono uang Ditombol Sekakele Gak masjid Pesantren Dibangun Butuh dana Masyarakat Ditarik infak Jariah Lekok nyetrum Nyaut Langsung Metui panitia Yuk aku Melu titip Iki ono Rung puluh juta Kok uwah Biasanya Wiro sampe Gus Gus ngerti Ini Gak berangkat Temen Aku mau Aku titip Lima juta Dia ada Iku Urib Saki ada uang Petek Sekakele Masjid Pesantren Musolat Diniah Dibangun Masyarakat Ditarik Infak Jariah Belas Gak nyaut Malah Gerembang Saki ada Panitia Ngomab Minggu Gabang Tarian Meneh Tarian Gak mari Gak Ngerasa Mulanya Gak Gak Amplop Numpuk Di rumah Urolik Bawa Kabeng Tarian Mati Mereka Mereka Petek Sekakele Gak Hayy Alal Fala Kok Gumrigah Udu Ambil Sajadah Berangkat Jamaah Urolik Urolik Sajadah Urolik Petek Sekakele Gak Assalat Tukhairun Minan Nau Kok malah Kelon Urolik Napa Mati Masa Mati So Kelon Ngapun Itu hati Mati Senajan Begak Kase Urolik Mangkane Onok Sarawang Kuno Bien Onok Urolik Sak Jerone Urolik Onok Mati Sak Jerone Mati Sak Jerone Mati Itu maksudnya Apa Mati Sak Jerone Mati Urolik Sak Jerone Urolik Itu Urolik Seng Temen Urolik Hakiki Urolik Sejati Urolik Gelem Manut Tatanani Sing Gai Urolik Gelem Nurut Yang Aturani Sing Gai Urolik Gelem Ngelakoni Perintah Perintah Sing Gai Itu Urolik Temen Ada Mati Sak Jerone Urolik Koyo Urolik Tapi Sejati Keto Urolik Tapi Hakk KT Mati Merga Urolik Gak Tau Nurut Aturan Aturannya Sing Gai Urolik Gak Gelem Manut Tuntunannya Sing Gai Gak Gelem Lakoni Perintah Perintah Sing Gai Mati Halo Halo Padangan Dan sekitarnya Lek Kerungwah Dan Sobo Ake Berangkat Jamaat Masjid Kalau Kemulan Mana Berarti Ake Sing Urolik Apa Ake Sing Mati Urolik Subhanallah Ono Wong Urolik Sakjroneng Mati Koyo Mati Tapi Sejati Urolik Termasuk Tingkang Dipun Hawli Dalum Meniko Al-Maghfirullah Meniko Sampun Zedo Keto Tapi Sejati Hakkikati Tasek Gesang Bukti Ngundang Wong Seng Teko Sakmin Ake Saya Yakin Rawuh Ini Bukan Karena Kepengen Tau Makhluk Yang Bernama Anwar Zahid Belas Belas Aku Peng Mokopo Aku Ngomong Belas Yakin Kedatangan Panjenengan Kesini Bukan Karena Seekor Anwar Zahid Bukan Tapi Karena Bahaya Umar Sampun Kapundut Tapi Hakkikati Seure Pali Aneh Sampean Sampun Due Gae Ngundang Wong Atus Teka Seket Selowong Sampun 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 Ngomong Lu Enggak Oleh Corong ini Oleh Lumayan ya kadang-kadang ya kari, bosok bujunugoro ya katuk, angin wong bujunugoro ini juga tak paksa-paksa nonggai corong gresik mau tepak, mau enggak orang kalau banyak dosa rohnya menjadi kotor sehingga sambungan kepada Allah akan terputus mereka hubungan kali Allah itu pakai roh bukan pakai jasad bukti ada uang lorongan jasad remek seorang gresik remek seorang junugoro remek 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 gak enak malah kayak emek ada uang jasad remek, gak bisa lapo-lapo jadi kembang kari urib matanya tapi diajak ngisik nyaut ditakonisit jawab rohnya masih sehat wajib sholat wajib sholat wajib sholat wajib karena rohnya masih sehat meskipun jasad remek sebalik ada uang jasad jasad sehat kuat kakar perkasa tegak gagak tapi rohnya gak sehat alias gendeng wajib sholat gak kena taklet karena rohnya gak sehat makanya saman kepingin gak sholat gendeng gendeng ketika manusia udah mati maka yang bertanggung jawab dihadapan Allah adalah roh roh itu hakikatnya gak pernah mati yang mati itu jasad roh hidup selama sampai nanti mempertanggung jawabkan dihadapan Allah subhanahu anak jasad gudu bani adem yak gudu turok kau wabih jasad menung badok lemah acur campur lemah bosok maka kita gak boleh membangga membanggakan jasad aku kate bosok sehingga ganteng ganteng gagah-gagah aku kate bosok sehingga wanyu semok semok belenok belenok mene kate bo apa kate bosok jasad sehingga jadi RTW mene kate bosok sehingga jadi RW kate bosok masih waklurah jasad kate bosok sehingga kiyay gak pate bosok gak pate hehehe lo yang kiyay temen maksudnya 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 kiyay hanallah roh akan bertanggung jawab dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala makanya bahkan nabi menyindir tidur itu saudara kandungnya mati turu itu dulu mati makanya uang lek kate turu di konduk gak ngerti tunggu moco moco arab 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 kenapa suruh berdoa sambahan garuh jangan-jangan ketika tidur kebablasan oe karena orang ketika tidur itu ruhnya bisa keluar dari jasad Allah musli ala muhammad ada ruhul hayah ada ruhul adab ada ruh kehidupan ada ruh kesadaran ketika orang tertidur itu ruh kesadarannya bisa keluar dari jasad dan bahkan bisa berjumpa dengan ruhnya orang yang sudah meninggal dunia Allah bisa mempertemukan ruhnya orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup pada saat dia tertidur jadi kadang-kadang pas sari kok ngimpi dipanggil keluarga singpun sedo itu temen ruh sampai yang ketemu maka dalam istilah hadis disebutkan ojo sok seneng dolenan karo impen masalah ngipi itu di gae-gai gak ngipi ngomong ngipi disuruh hati-hati bahkan Rasulullah berpesan iza ru'aita fi mana migama tuhibuh fal tahmadillah wa iza ru'aita fi mana migama takruhu fal tasta'ib billah sama lek ngipi kok di dalam mimpi itu ngalami perkoro ngapi coro padangan sama kok ngipi api ketika tidur sama ngimpi api begitu bangun disuruh memuji kepada Allah ngelilir alhamdul ngipi api ngipi oleh harisan ngipi mangku bulan pokoknya ngipi ngipi ketemu nabi ngipi ketemu wali wali temen sunan kali jogo ini awamu kan sunan jogo kali maksudnya tukang mancing bangun bangun alhamdulillah tapi ketika tidur kok mimpi jelek pas turun ngimpi elek begitu ngelilir nyewon pangrek saudatan Allah mohon perlindungan kepada Allah agar yang berada dalam mimpi itu tidak terjadi begitu ngelilir ma'udhu bin lah min as shaitanir agama islam ngipi dibahas kanji nabi pesan kalau dalam tidurmu kamu melihat dan mengalami sesuatu yang jelek kamu khawatir takut itu akan menjadi kenyataan maka hendak lah begitu ngelilir suruh mengempros mengempros apa apa bahasa indonesian mengempros mengempros ke samping kiri tiga kali dan mohon perlindungan kepada Allah apa yang penting sampai faham keger wayah turung ngipi ngelilir gerak ya Allah jangan khawatir jangan-jangan ini jadi kenyataan dan cepat-cepat ke samping kiri tiga kali ngempros awdzubillahimina syaitonir tapi kalau tonton di sini bujone tidak 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 di sebelah kita yang itu gaya ada yang dibantar malah cakar-cakaran coba soal mimpi saja Islam itu membahas jadi Islam itu agama yang kafah agama yang universal agama yang kosmopolit gini pembahas sama garuh ngomong g apa kosmopolit oti 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 ini masalah zaman rasulullah dulu pernah terjadi ditinggal minggat sama suami ada seorang istri ditinggal minggat sama suami dapat sekian lama ketika tidur si istri ini mimpi rumah sanya pintu rumahnya jebol dicuri maleng kemudian besoknya si istri ini soan ke rasulullah s.a.w matur dan ingin menanyakan tentang mimpinya ketemu rasulullah ya rasulullah dalam rasulullah tersenyum rasulullah tersenyum sambil mengatakan santai bu suamimu akan segera pulang bener gak lama setelah kejadian itu suaminya pulang kurib biasa mulai telung mulai minggat yang ketepaan duit bujung hobinya minggat dapat sekian waktu mimpi lagi si istri ini persis rumah sanya persis mau rumah sanya saya akan nyokudu rumah sanya tidak persis pintu rumahnya jebol dicuri maleng paginya soan lagi mau menanyakan kepada rasulullah sampai di dalamnya rasulullah rasulullah gak ada pas tindakan ketemu seyidina abu bakar radiyallahu anhu dan ketemu seyidina umar radiyallahu ta'ala wah kan jeng nabi gaun gak apa-apa baik coba tako nang abu bakar dan umar ya abu bakar ya umar gak bu gak bu saya tadi malam bermimpi mimpi apa gerangan rumah sasaya pintu rumah saya jebol dicuri orang apa artinya seyidina abu bakar dan seyidina umar menakwili sesuai dengan takwili yang ada waduh bu nopo o waduh bu nopo o waduh bu nopo o suamimu sudah mati jari sing gak meyakinkan jawabannya masuk ngipini podo kok jawabannya seje kemarin tanya rasulullah jawabannya suami saya pulang ini tanya ibu bakar dan umar malah suami saya sudah is dead gak terima ah nunggu kanjin nabi nunggu kanjin nabi nanti begitu rasulullah rawuh kejar ya rasulullah ya rasulullah dalam bu kula wau dalu ngipi ya rasulullah ngipi nopo sami kala sengriyen nopo rumah sasya pintu rumah saya jebol dicuri orang apa artinya terus kanjin nabi tanglet kamu sudah cerita mimpimu ke orang lain sampon kamu jendengan boton wanten panggil saya tidak ubakar saya tidak umar kula cerita akan kula tanglet akan apa jawabannya turunnya bucu kula pun mati rasulullah berpaling dan mengatakan al-amru kot kudiyah perkara sudah diputuskan bujumu dead mati teman maka kata ulama jangan pernah menceritakan tentang mimpimu kecuali kepada orang yang alim dan bijaksana hati-hati kok di zaman modelnya ini kan urusan roh ibu bapak jamaah rahimah orang itu kalau rohnya bagus akan menjadi cerdas komplit cerdas intelektual cerdas emosional cerdas spiritual understand durung diterang noise yes ini simple mawan intelektual emosional spiritual ini cerdas komplit ringkas mawan umpomo penjendengan moco istighfar dengan segot yang paling sederhana astagfirullah hal-azim lek mocoe bener sesuai dengan makharijul huruf sesuai dengan tajwid bahwa bener mocoe as orang terima akan itu mendekati has sin kecil sesuai dengan makharijul huruf dan tajwid yang ada halo halo itu baru intelektual kan kadang-kadang oleh fashid sering saya contohkan wong sholat sangking di fashid fashid uh lek moco takbir nanti bengung bengung allahu akbar lefu wasih kaken eko maaf kalau hanya fashid allahu akbar berkaitan dengan makharijul huruf dengan tajwid itu intelektual emosional itu kalau istighfar penjenengan baca penuh penghayatan jadi jadi pengenangan lesan astaghfirullah halal adib itu itu emosional spiritual spiritual itu kalau istighfar penjenengan di play oriented di implementasikan ngomong tidak 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 cerdas itu repot terus gampangnya dipraktikkan dalam sikap sehari-hari artinya setelah istighfar kulau sampian betul-betul berakhlak lebih baik itu baru spiritual makanya saya kaget ada orang yang secara intelektual cerdas tapi spiritualnya lemah tidak mempunyai daya spirit spirit men bukan spirit cerdas tapi daya spiritnya lemah sehingga inama ahlega akhirnya mergo secara intelektual cerdas tapi secara spiritual lemah umpomo pinter ya kebeli nger oke kata nabi inama ahlega syayana ahlu sesungguhnya yang merusak tatanan oh boy itu ahli orang yang pintar duduk orang yang bodoh saya sering sampaikan yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara yang merusak perekonomian bangsa ini adalah orang-orang yang ahli di bidang ekonomi yang merusak hukum pakar pakar hukum yang merusak politik itu orang yang ahli yang merusak agama itu orang yang gak kenapa maaf gak mempunyai daya spirit mulanya gak mesti gak mesti kadang intelektualnya cerdas tapi spiritualnya lemah ada yang secara intelektual gak pati kuat spiritualnya kuat orang-orang paut tapi spiritnya lemah orang pinter tapi lemah secara spiritual karena maaf orang-orang itu spiritualnya kuat subhanallah ngomong saya ngomong ini modelnya mantap ngomong di atas yang diomong no podo persis tapi kekuatannya bisa berbeda kenapa daya spiritnya yang gak sama karena kiai dulu sama yang sekarang spiritnya kira-kira kuat sengkundi uh subhanallah orang pinter bihan kalau orang pinter saat ini itu beda saat ini dong saat dong bihan kalau saat ini itu beda orang kalau spiritualnya kuat itu meskipun dong kayak gak berjaji subhanallah kekuatannya luar biasa kayak gendis zaman bihan roto-roto agak fahsah wahum ma'ina nasaluka salamatan pidin wang ngapiatan pil jasad waziadatan pil ngilmi wabarakatan pir rejeki nanti gak bisa fahsah wato batan koblal maut warok kematan bangedal maut ngindal maut wama kepirotan bangedal maut gak bisa fahsah kalau ustaz zaman sekarang keliwat aw waw inna nas aduk salamatan pidin wa a'in fiatan fil jasadu waziadatan fil a'in la'mune a'in nganti hintilin dile mencolot ayyuhuma akabal indah ternyata bukan fahsah itu ukurannya aw aw shaluhuma biruhihi ilallah mana yang rohnya lebih nyambung ke Allah uang itu spiritualnya kuat barokai sembarang kalire Allahumma salli ala muhammad apa apa ini lomba rohkai biskacus ceritanya boyok yalim tapi secara spiritualnya lemah maaf rohnya kotor akhirnya umpoh dadi wong pinter ya kemin umpoh dadi wong sogeh ya semua imboh gak nyaw umpoh dadi wong gede ya kum umpoh dadi wong ayu ya kenapa roh kotor gak sambung ke Allah maka kalau cuman mengandalkan kekuatan otak tanpa diimbangi dengan kekuatan spiritual malah isok dibencana memang Allah membekali manusia dengan otak otak manusia itu beratnya cuman kurang dari 2% dibanding berat tubuh manusia misak jomput tapi mempunyai sel yang jumlahnya 100 miliar sel kutut jomput maka buku men buat jari sopo santri saya mau dili kopla kopla ini saya ini tak ngomong ini rungok rungok utak mu utak mu itu itu jomput itu punya sel yang jumlahnya 100 miliar terbukti utak mu sing trimome sak jomput itu mampu merekam miliaran peristiwa memorinya itu kekuatannya luar biasa bahkan peristiwa yang terjadi puluhan tahun yang lalu mampu direkam di sini itu berapa triliun gigabyte kekuatannya paham aku ngomong ini peristiwa yang sudah lama itu terekam di sini kadang-kadang tertindih kepentingan sesaat tapi suatu ketika bisa muncul kembali gak pernah hilang di memori otak peristiwa dulu ketika kita kecil maaf saya nanya tolong dijawab yang rawa sudah ada bian sampai cili nanti nyolong apa bukan apa mampu sepatu menyangka cili gak tahu nyolong pengen ruh aku tahu ya sering ya apa itu kan peristiwa udah puluhan tahun yang lalu ketika dulu kita kecil tahu nyolong helem diserung carang penuh itu peristiwa sudah puluhan tahun yang lalu disini masih terekam subhanallah otak bahkan kecanggihan otak manusia dunia berubah seperti ini zaman saya kemutan saya cili saya halit kata budal ngaji peteng jangan ngobrol jangan ngobrol jangan ngobrol jangan ngobrol dulenan sekarang mainan anak-anak dulu sama sekarang beda mainan anak-anak zaman sekarang serba elektrik ketek 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 sampai anak-anak dulenan kepingin motor lemah itu di mbel-mbel rodohnya kalau mau kalau lemah kalau disunduhnya kayak sodohnya belarak digeret mesinnya itu canggam namun sawan kemudian dia ini ini sampai melunuh ini sandal cepat dari sorong dekat tekat dibiak keingin kenceng keg gedebak di suiri sahan sama ini di gila-gila nganti dah 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 dari poser lihat, ada walang kadungnya candak cek, tampilnya. Walang kadung, dari ini rupiah, sekarang subhanallah, halo halo, dulu bapak ibu masih muda, teknologi belum canggih, mau surat suratan sama pacar, susah nyamit-yamit, saya ngelak obat nyamuk bareng ingin mengenak surat pacarnya pas mengenak surat konangan bian bian ingin cepat sampai jakarta ditempuh dalam waktu 10 menit harus mempelajari ilmu sayepi angin ilmu lempit bumi suraboya tekan jakarta sayepi angin cukup hanallah otak manusia peristiwa Hiroshima dan Nagasaki itu ketika itu bom atom baru ditemukan sekitar 20 ribu TNT mampu membunuh lebih dari 800 ribu nyawa sehingga ini hampir 200 miliar ini umpah mau benak apa susah ngomong kalau gak nyambung andaikan bom atom meledak itu manusia yang mati mampu membunuh 12,6 miliar 12,6 miliar manusia padahal jumlah komunitas mampu membunuh sampai ke rumah sekat kamar, sekat gadaan tidak sampai ngajinya rdok pintaran aku tidak 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 itu pintar ya rdok pintar aku tidak tidak aku tidak pulang sampai kembali di tambahkan pas aku pada pengajian itu cedak tempat kantornya tempat nyambut gain kamu kok pas gembes gembes ini kendaraan aku gembes eh kok doa gembes-gembes kok doa sepatutnya faham nanti orang kini kirodok resek lu serepe ke tempatan gembes gembes kebetulan dekat sama tempat dia kerja dengan harapan kan gratis yang konsor Dewi oke akhirnya tempat di ini nambal aku omong-omongan kali aku sama enggak belengar, enggak bosan liman tahun yang berkait dirumau takutekban jawabannya subhanallah ini pekerjaan yang menurut saya mulia saya senang dengan pekerjaan saya berapa ratus mobil berapa ribu sepeda motor bisa jalan itu atas jasa saya dalam lima tahun ini bahkan ini terusannya yang enggak enak enak kiai enggak enak ini terusannya harap nekani pengajian bani gembes umpomo gak tak tambal gak isok nekani pengajian jadi dia bisa pengajian itu gara-gara saya spiritual itu mengajarkan kepada kita agar hidup kita benar-benar barokah rohani waras kok telat aminmu penyakit itu ada ada penyakit gohir ada penyakit batin ada penyakit jasmani ada penyakit rohani lek penyakit gohir penyakit jasmani bangsa ini wato pilek mencret ngeluh kadas kurapanu udun iku sing penyakitan kroso wonglio gak kroso sing loro kroso tonggo-tonggo gak kroso seji karo penyakit rohani seji karo penyakit batin lek penyakit rohani penyakit batin sing loro iku gak kroso tonggo-tonggo sing kemeng lek kok isok durung diterang kok isok penyakit gohir contohnya kaya udun orang udunan sing udunan kroso wonglio gak kroso jadi tanggo saman ada udunan kumpodi sakterong ini udunan kemeng wonglio tonggoe gak kroso malah jadi goyan kok tambah doa di udunan menilai ngunduh aku jadi sing penyakit kroso tonggoe gak kroso mulani penyakit dohir penyakit jasmani itu gampang tambah nane mudah ditanggulangi soalnya apa sing loro kroso gak kuat loro wanitombo gampang warasi lek penyakit batin itu aneh sing loro gak kroso tonggoe sing kemeng apa ini ada maling halo halo ada maling ini di daerah ini ada maling itu yang bingung yang sumpah maling apa tonggoe yang sumpah bingung maling apa masyarakat padahal itu penyakit masyarakat apa maling yang loro masyarakat apa maling 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 itu gak waras maling itu dua barang dicolong wong itu di gelo lu ngunuh kok mentolong nyolong barangnya wong kan gak waras itu jeneng woy maling itu lompok itu itu barang dicolong wong mesti di gelo lu ngunuh kok mentolong nyolong barangnya wong itu jeneng gak waras kalau ibu ibu ngapun bu sama yang dirasani wong itu gelo sama yang dirasani wong itu gelo apa 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 yang itu sama tahu rasani wong apa apa hmm gak waras gak waras mulanya dandan dandan batin itu lu angel timbang dandan dandan dohir penyakit batin itu lu angel tambah nani timbang penyakit dohir soalnya penyakit batin itu penyakit itu gak keraso itu lorok itu gak keraso caranya ngobati wong pun katah diatur agen kali ya i pun ngerti mawas jam rolas kurang 10 menit pangapun ternyak agung tambahan sampai soboh gondol mu pun bu ya rumien rantos doa itu yang ngkulatur ke buatan sedoyos saya kuatah seng awan jadi pinter memfilter disaring saring dipilih dipilah 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 itu karena kebodohan saya keterbatasan pengetahuan saya datang para alim para kyei para sepuh sedoyoh khilaf sedoyosalah puluh 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 pangap sami wafakan Allah wa'iyyakum lima yuhib wa'yardah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm halo 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 Terima kasih.